Mobil pemudik yang tersangkup di atas rel kereta api di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berhasil dievakuasi dalam waktu 5 jam. Dari hasil pemeriksaan polisi, kecelakaan terjadi setelah sopir mengalami halusinasi karena dalam pengaruh narkoba. Mobil pemudik ini digulingkan oleh petugas dan sejumlah warga dari atas rel kereta api Jembatan Kali Angin, Kabupaten Banyumas. Mobil SUV ini terpaksa digulingkan ke bawah rel karena kondisi yang tidak memungkinkan. Proses evakuasi berjalan cukup lama, sekitar 5 jam. Pasalnya, mobil pemudik dari Jambi yang sedianya hendak menuju Purworo Jawa Tengah ini terjepit beton jembatan di atas rel. Kenjadian ini sempat menghambat laju kereta api dan mengganggu jadwal perjalanan kereta api. Tadi pagi memang sempat tertunda karena menunggu evakuasi, yaitu kereta api barang tujuan Jakarta juga. Sempat terhenti di stasiun tambak 14 menit. Dan selebihnya itu langsung mengambil tindakan pola operasi berjalan jalur kiri. Sebelumnya, mobil SUV tersangkut dari kereta pada napu pagi. Dari hasil pemeriksaan polisi, supir bernama Chandra mengalami halusinasi karena dalam pengaruh sabu. Saat pengemudi, ia kira berbicara sendiri, bahkan mengatakan jika ia akan mati bersama seluruh penumpang. Hal ini membuat penumpang panik dan terus mengingatkan supir agar berhenti, namun tidak dihiraukan. Saat melintas perlintasan kereta api, supir sengaja mengikuti jalur kereta sepanjang 1 km hingga akhirnya banting setir ke arah rel. Beruntung, 9 orang penumpang selamat dan tidak terluka. Sementara supir yang positif sabu diamankan polisi. Dari Banjumat, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, I News.